Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Deposit logam tanah jarang atau disebut juga dengan rare earth elemen hampir dapat ditemukan di seluruh negara di dunia, akan tetapi konsentrasinya tidak cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis. Penggunaan logam tanah jarang dapat membuat turbin angin, hingga mobil listrik menjadi lebih ringan serta lebih efisien. Karena itulah, logam tanah jarang memiliki peran penting dalam menghasilkan energi bersih dan mengurangi emisi karbon. Diperkirakan, permintaan logam tanah jarang akan semakin meningkat, bahkan hingga 7 kali lipat pada tahun 2040 mendatang. Logam tanah jarang merupakan kumpulan dari 17 unsur kimia, dan salah satunya adalah neodymium. Jika neodymium digabungkan dengan logam lainnya, seperti besi dan boron, maka akan menjadi magnet permanen paling kuat yang pernah diciptakan. Dibandingkan dengan magnet konvensional, dalam kehidupan modern penggunaan magnet neodymium hampir ditemukan dalam segala aspek, seperti dalam menggerakan mobil listrik, turbin angin, drone, pesawat tempur, dan lain sebagainya. Selain itu, neodymium juga sering digunakan untuk bahan baku komponen mobil listrik, smartphone, dan sebagainya. Dalam proses ekstraksi dan pengolahan neodymium, merupakan proses yang sulit serta membutuhkan biaya yang mahal. Hal ini dikarenakan membutuhkan pemisahan dari berbagai logam yang berbeda-beda, dan jika tidak dilakukan sesuai prosedur, maka akan dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi lingkungan. Selain faktor tingginya permintaan yang ada, faktor pemrosesan ini juga yang membuat harga neodymium selalu meningkat. Proses pengolahan tersebut bertujuan untuk merubah logam tanah jarang menjadi produk akhir yang berupa neodymium yang dapat dijadikan sebagai magnet neodymium. Dan saat ini, China merupakan negara penghasil magnet terbesar di dunia, di mana lebih dari 90 persen magnet neodymium berasal dari China. Agar bisa menjadi magnet, secara detailnya memang membutuhkan proses yang sangat rumit serta panjang. Namun, secara garis besar, langkah awal pembuatan magnet adalah ekstraksi bijih atau ore yang mengandung logam tanah jarang. Kemudian, bijih tersebut akan dibawa menuju ke mesin kruser, dimasukkan ke dalam floating cell, dicampur dengan reaksi kimia, penyaringan, pengeringan, dan lain-lain, hingga menjadi NDPR ocyte atau oksida neodymium praseodymium. Setelah menjadi NDPR, kemudian dikirim menuju ke fasilitas lain untuk diproses lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah proses strip casting. Pada proses strip casting, akan ditambahkan bahan campuran, yaitu besi dan boron. Nantinya, dipanaskan dalam tungku vakum, kemudian akan berubah menjadi logam cair. Lalu, didinginkan dengan cepat, sehingga berubah menjadi aloi flake atau butiran logam yang sangat kecil. Butiran tersebut kemudian dikumpulkan, dari yang awalnya berbentuk butiran kasar, lalu akan dihancurkan sampai menjadi bubuk halus. Nantinya, bubuk akan dikirim ke dalam atmosfer gas inert, kemudian dilakukan proses pressing, sehingga menjadi bentuk blok-blok. Dan selanjutnya, akan diberi medan magnetik. Setelah itu, barulah dimasukkan ke dalam sintering furnace, yakni proses pemanasan dengan tekanan udara rendah tanpa meleburkannya. Hal ini digunakan untuk mendapatkan struktur yang padat. Setelah dari tungku sintering, kemudian akan masuk dalam proses annealing, pemotongan menjadi bentuk yang ditentukan, proses surface coating, hingga proses magnetic properties inspection, yang bertujuan untuk memeriksa sifat-sifat magnetik pada blok. Jika magnet tersebut terdapat kecacatan, maka magnet akan didorulang dan diproses lagi, sampai menjadi magnet permanen. Kemudian, magnet neodymium akan dilakukan proses grind-boundary diffusion yang bertujuan untuk memaksimalkan sifat magnetik dari magnet permanen tersebut. Setelah itu, masuk ke dalam proses finishing. Dan sebelum magnet neodymium ini dikirim ke konsumen, maka akan dilakukan proses inspeksi untuk terakhir kalinya. Barulah setelah itu, magnet akan dikirim ke tempat konsumen. Di antara negara-negara di dunia, Cina adalah negara yang memiliki cadangan logam tanah jarang yang terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Survei Geologi Amerika Serikat, Cina menjadi negara dengan cadangan logam tanah jarang terbesar pada tahun 2022. Cadangan logam tanah jarang Cina sekitar 44 juta metrik ton. Jumlah tersebut setara dengan 34 persen cadangan logam tanah jarang dunia yang diperkirakan mencapai 130 juta metrik ton. Karena logam tanah jarang merupakan logam yang penting, sehingga banyak negara yang mengimpor dari Cina. Salah satu negara pengimpor terbesar neodymium adalah Amerika Serikat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, proporsi neodymium yang diimpor dari Cina untuk Amerika Serikat mencapai 80 persen. Amerika sebenarnya memiliki tambang logam tanah jarang, akan tetapi kemudian dikirim ke Cina untuk diproses menjadi neodymium, karena masih belum bisa menyaingi harga Cina. Pada tahun 2022, Cina menyumbang 70 persen produksi tambang tanah jarang dunia. Dalam hal pengolahan, setidaknya Cina memiliki 85 persen kapasitas dunia untuk memproses bijih tanah jarang menjadi bahan yang dapat digunakan oleh produsen. Dan hal ini sesuai dengan ucapan Deng Xiaoping pada tahun 1992, yaitu, jika Timur Tengah memiliki minyak, maka Cina memiliki logam tanah jarang. Saat ini, Cina menjadi negara yang mendominasi industri logam tanah jarang. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang diterapkan oleh Cina selama beberapa dekade. Sekitar tahun 1970, Cina mengirim para ahlinya ke seluruh penjuru dunia untuk mempelajari cara serta teknologi dalam pengolahan logam tanah jarang. Setelah itu, para ahli kembali ke Cina, kemudian membangun industri pengolahan logam tanah jarang hingga menjadikannya sebagai industri strategis nasional Cina. Pada akhir tahun 1980, industri logam tanah jarang merupakan industri yang memerlukan biaya mahal dalam proses pemolahannya. Pada waktu itu, Deng Xiaoping kemudian melakukan reformasi dan mulai membuka diri dengan melakukan foreign direct investment agar dapat menarik banyak investor dari luar. Dan agar dapat bersaing di pasar, Cina kemudian mengatasinya dengan memperkerjakan tenaga kerja yang murah. Dan semenjak itu, Cina mulai mendominasi perdagangan logam tanah jarang secara global, sehingga banyak negara dari luar Cina mengimpor logam tanah jarang dari Cina. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe UNIX3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.